Kansus haji DPR telah dibentuk. Salah satu isu yang akan diselidiki adalah dugaan korupsi dalam penggalihan kuota haji tambahan ke haji khusus. Kemenak menyatakan pihaknya tidak pernah menjual kuota haji. Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif menyatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota haji tambahan merupakan ketentuan dari Arab Saudi. Sebelumnya, Kemenak dan Kementerian Haji Saudi telah melakukan simulasi terkait kepadatan di Mina. Khususnya di Maktab Indonesia. Demi keselamatan jemaah, akhirnya diputuskan alokasi kuota haji seperti yang ditetapkan kemarin. Kemenak siap membawa dokumen dan data-data tersebut ke Pansus haji DPR. Bukan dijual ya, karena Kemenak juga nggak jualan kuota. Dalam undang-undang bahwa kuota haji khusus itu dari proses pemfisaan dan lain-lain oleh mereka sendiri. Bukan kita. Bukan oleh kita. Jadi kita itu mengurusi namanya haji mission. Misi haji Indonesia. Di dalam sistemnya itu yang bisa kita akses. Kalau yang lain haji khusus mereka menggunakan sistem yang berbeda gitu loh. Nah, haji khusus pun saat ini sudah tidak bisa langsung perusahaan akses dibuatkan user oleh Kementerian Saudi. Dulunya, ya dari dulu mereka itu langsung dengan Kemenhaj sendiri. Selamat menikmati.